Tas manfaat daun cangkring untuk kesehatan. 1. Demam Demam merupakan sebuah penyakit yang datangnya bisa kapan saja. Saat ada yang demam, biasanya kita sering panik sendiri. Namun sekarang kita dapat mencoba racikan dari daun cangkring ini. Daun cangkring dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk mengobati demam. Manfaat ini diperoleh dari daun dadap yang telah dipipis halus pada anggota tubuh kita. Hal ini akan bisa mengurangi efek dari demam yang diderita oleh tubuh kita atau anggota keluarga. Kita bangi Anda seorang ibu yang baru saja melahirkan dan masih dalam kondisi nifas dan sedang mengalami demam. Maka Anda bisa menggunakan bobokan daun cangkring ke perut Anda. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengobatan. 2. Cacingan Cacingan ini bukan merupakan penyakit yang diderita oleh anak naka saja. Orang dewasa pun juga dapat terserang cacingan. Orang yang terkena cacingan ini bisa dilihat dari tanda-tanda fisik dari si penderita cukup jelas. Antara lain, wajah pucat, perut buncit, badan yang sangat kurus, hingga memicu terjadinya demam. Hal seperti ini dapat diatasi salah satunya dengan ramuan dari daun cangkring. Caranya dengan menghaluskan daun cangkring dan mencampurnya dengan madu. 3. Dysentri Dysentri merupakan sebuah penyakit yang terjadi pada usus. Dysentri ini merupakan infeksi yang terjadi di usus yang kemudian depar menimbulkan diaresi sertai. Dengan lendir dan juga darah. Sebenarnya penyakit ini bisa dicegah dengan cara selalu menjaga kebersihan. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik. Dan juga mengonsumsi makanan yang sehat-sehat. Pengobatan dysentri dengan menggunakan daun cangkring dapat dilakukan dengan cara menghaluskan daun cangkring dan mencampurnya dengan minyak yang berasal dari buah jarak atau kasteroli. 4. Insomnia Insomnia merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan penderitanya sulit tidur dan tidak merasa kantuk sama sekali. Insomnia ini akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Namun, tahukah Anda bahwa insomnia ini dapat disembuhkan dengan ramuan dari daun cangkring? Daun cangkring yang digunakan sebagai obat insomnia ini adalah daun cangkring yang masih muda dan segar. Daun ini bisa digunakan sebagai sayur atau lalapan saat makan. Coba dan rasakan hasiatnya. 5. Sakit kepala atau pusing Sakit kepala atau pusing memang seringkali menyerang manusia. Hal ini menyebabkan aktivitas harian kita akan dapat terganggu. Untuk mengatasi masalah sakit kepala atau pusing ini, kita dapat menggunakan remasan daun cangkring yang berkasiat sebagai obat yang alami. Solusi sakit kepala lainnya juga diperoleh dari 6. Melancarkan haid Seorang perempuan bisa mengalami haid atau menstruasi yang tidak lancar. Hal ini akan menyebabkan penumpukan darah kotor di sekitar rahim. Sehingga efeknya bisa mengganggu kesuburan. Haid yang tidak lancar ini bisa diatasi dengan mengonsumsi daun cangkring. Hal ini dilakukan dengan cara menjadikan daun cangkring beserta bunganya sebagai sayuran. 7. Meringankan gejala rematik Asam urat atau rematik merupakan salah satu penyakit yang dapat dengan mudah mengambat aktivitas. Harian kita Gejala rematik ini dapat diatasi dengan menggunakan daun cangkring. Caranya adalah dengan menerapkan manfaat daun cangkring yang sudah dipanaskan dengan api kecil dan Tempelkan pada bagian sendi yang terasa nyeri. Cobalah dan rasakan manfaatnya. 8. Bengkak Bagian tubuh yang seringkali mengalami pembembengkakan adalah pada bagian luka ataupun memar yang diderita. Pembembengkakan ini akan menghasilkan rasa sakit yang luar biasa. Untuk mengatasi pembengkakan ini dapat dilakukan dengan cara menumbuk daun cangkring dan oleskan. Pada bagian yang bengkak. Lakukan cara ini berulang-ulang hingga sembuh. 9. Mulas Perut mulas juga merupakan penyakit yang datangnya mendadak atau secara tiba-tiba tanpa didahului. Gejala-gejala tertentu. Namun jangan khawatir. Perut mulas ini dapat disembuhkan dengan-dengan racikan alami dari daun cangkring. Caranya dengan menumbuk daun cangkring dan dicampur dengan menggunakan cocor bebek. Dan tempelkan pada permukaan perut. 10. Mencegah Keguguran Seorang ibu yang sedang mengandung dapat terkena resiko keguguran pada kandungannya. Hal ini terjadi terutama pada ibu yang kandungannya lemah. Namun resiko keguguran ini dapat diatasi dengan menggunakan daun cangkring. Cara yang dilakukan dengan menumbuk daun cangkring dan borehkan tumbukan tersebut pada bagian perut secara tebal-tebal. 11. Melancarkan Asi Daun cangkring atau dadap ini juga berkasiat untuk melancarkan asi. Bagi Anda seorang ibu yang sedang menyusui, maka rajin-rajinlah Anda menghonsumsi daun cangkring ini sebagai sayuran maupun lalapan untuk mendapatkan asi yang lancar. Itulah manfaat atau hasiat yang bisa diperoleh dari daun cangkring. Banyak sekali bukan? Selain manfaat bagi manusia seperti di atas, Daun cangkring juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga sebagai pupuk kompos. Semoga setelah ini kita dapat memanfaatkan daun cangking dengan lebih baik lagi. Inilah 11 manfaat daun cangkring untuk kesehatan. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh